Intro Hiyotsamago Seperti biasa, bingung-bingung kepada kalian di Minggo ini Dimana pun kalian berada tetap semangat beraktivitas di Nagama Dan yang paling terpenting jaga kesehatan kalian, oke? Manga One Piece kembali hadir pada Minggo ini Di berbagai forum pun sudah mengungkap isi bocoran Manga One Piece Chapter 1063 Yang baru saja rilis Sebelumnya, terima kasih kepada Redan dan juga forum Warsgen yang sudah membocorkan beberapa informasi ini Flashback sebentar isi di chapter lalu yang dimana kita mengetahui bahwa Kelombok Luffy sudah berada di dalam Pulau Edheng Mereka bertemu dengan satelit Punk 06 bernama Atlas Itu pun diikuti dengan informasi yang begitu mengejutkan Vegapunk menjadi target dari pemerintahan dunia untuk segera dimusnahkan Mereka mengirim agen terbaik mereka yakni si P-Zero untuk segera mengeksekusinya di Pulau Edheng Nah, jadi adakah hal yang mengejutkan lagi yang akan kita dapatkan di chapter kita kali ini? Nah, sebelum kita masuk ke dalam spoiler Tampungan Punk Merch kembali hadir untuk memenuhi kebutuhan outfit kalian Kali ini, tampungan Punk Merch mengeluarkan produk terbaru Yaitu t-shirt dari One Piece dengan desain kali ini adalah Sang Dokter Bedah Kematian Trafalgar de Waterloo Tampilan yang super keren dengan sebuah jantung dalam genggaman Sang Dokter Itu pun diikuti dengan Jolly Roger dari bajak laut hati di bagian depan dari bajunya Untuk pre-order, kalian bisa dapatkan kaosnya dengan harga spesial Yakni hanya Rp99.000 saja Karena tentunya jika sudah masuk ke ready stock, harga akan berubah di angka Rp120.000 Tersedia dua varian warna, yakni hitam dan juga putih Dengan bahan kaos premium cotton combat 30S dengan bahan yang lembut dan adem saat dipakai Produk ini tentu saja juga akan gratis sticker beserta dengan gantungan kunci dari Trafalgar de Waterloo yang sangat keren Tidak cuma itu, ada banyak juga desain yang tak kalah keren dan juga unik yang sudah tersedia di online shop kesayangan kalian Jadi silahkan mampir dulu ya Mungkin salah satu desain membuat kalian ingin memboyongnya ke rumah Untuk cara pemesanannya, kalian bisa dapatkan produk ini di Shopee, Tokopedia atau bisa langsung via Whatsapp Produknya terbatas, jadi jangan sampai kalian lewatkan ya Pesan sekarang juga, link pemesanan ada di deskripsi video ini Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiap lanak gama Tarik jangkar dan mari kita berlayar Chapter One Piece 1063 kita kali ini diberi judul Satu-satunya keluarga aku Dalam chapter kali ini tentunya mendapatkan sampul cover yang terhubung ke cerita sebelumnya Masih mengisahkan perjalanan tanpa emosi dari Jerman 66 Dan kali ini ada pada volume 22 Di sampul, kita bisa melihat Kraker membeku dan Broly pun menangis Broly mengatakan bahwa puding telah diculik Sudah jelas, sudah sangat amat jelas Orang yang bertanggung jawab untuk semua ini Tentu saja memang adalah Aokiji yang merupakan salah satu dari aliansi bajak laut Kurohige Kenapa Tamagun sudah bisa menyimpulkan dialah pelakunya Bocoran kali ini akan menyangkut hal mengenai Kurohige Dan akan terhubung dengan cover story kali ini Jadi, tepat sekali prediksi Tamagun yang mengatakan bahwa puding akan menjadi salah satu incaran dari Kurohige Yang menginvasi Pulau Wolke Di samping itu juga mereka akan mengambil rod poniglip yang berada di sana Lalu pertanyaannya, untuk apa menculik puding? Yup, tentunya karena di kuru bajak laut Kurohige Masih belum ada orang yang bisa membaca poniglip dan disinyalir Ras mata tiga mempunyai keahlian dalam hal tersebut Jadi makin seru saja ya sampul cover chapter kita kali ini Salah satu Yunko yakni Marshall D. Teach Sudah benar-benar bergerak dan seperti biasa memperlihatkan kelicikannya Untuk membuat tujuannya benar-benar tercapai Kita masuk ke bocoran pertama yang mengatakan bahwa Luffy, Chopper, Jinbei dan juga Bonnie Mengganti pakaian mereka dengan mesin khusus Vegapang Luffy, Chopper dan juga Bonnie memakai pakaian futuristik Sedangkan Jinbei memakai pakaian Hawaii Ini mungkin sama seperti kasus kebanyakan pada saat kru bajak laut Topi Jerami memasuki pulau baru Mereka pasti akan mendapatkan beberapa outfit terbaru untuk penjagaran penampilan Seperti contoh di Wano Kuni yang di mana Itu adalah tugas dari Kinemon untuk mengubah tampilan pakaian mereka Dan tentu mungkin tidak akan hanya keempat orang ini saja yang mendapatkan perubahan penampilan Kelompok dari Zoro juga mungkin pasti akan mendapatkan hal yang serupa Dengan yang kelompok Luffy ini dapatkan Nah pada saat mereka berkeliling pulau dengan Vegapang Atlas bernomor 5 Mereka bertemu dengan Kuma, robot polisi berseragam Dia tentunya berbeda dari Kuma asli Dia memakai kacamata hitam bulat dan memiliki bahu robot Jadi Vegapang tidak hanya membuatkan Kuma sebagai pasifista dan juga serapim Pulau ini juga banyak dikelilingi oleh robot polisi berseragam Contohnya adalah dalam bentuk Kuma yang kelompok Luffy ini lihat Tiba-tiba Kuma menyerang mereka Luffy hendak meninju Kuma Namun Bonnie menghentikannya Bonnie mengatakan Kuma adalah ayah kandung dan satu-satunya keluarganya yang dia miliki Kita pun bisa melihat gambar Kuma yang lebih muda memegang Bonnie ketika dia masih kecil Mungkin untuk full summary-nya kita akan mendapatkan flashback yang terjadi Antara Kuma dan juga Jewelry Bonnie di masa lalu dari mereka Kemudian lanjutan bocoran chapter 1063 ini mengatakan bahwa Tidak ada berita tentang kelompok Zoro di chapter ini Nah selanjutnya kita mendapatkan kabar dari dunia luar yang tepatnya Pergerakan yang dimiliki oleh salah satu Yonko di dunia baru untuk saat ini yaitu Kita melihat bahwa Blackbeard sedang menyergap laut di tengah laut Kenapa laut bisa bertemu dengan Blackbeard Nah tentunya bajak laut hati ini sedang menuju ke arah di mana markas dari Kurohige berada Yaitu Pulau Beehive Di sini terlihat Blackbeard bersama dengan Jesus Burgess, Van Augur, Doki dan juga Stronger Kesemua dari mereka memiliki kekuatan buah iblis Jesus Burgess dengan kemampuan Riki-Riki Nomi memiliki kekuatan yang tidak normal Doki dengan kemampuan Siku-Siku Nomi dia dapat menginfeksi orang dengan penyakit Van Augur dengan kemampuan Wapu-Wapu Nomi dia bisa menteleport orang Dan terakhir Stronger dengan kemampuan Uma-Uma Nomi Mythical Zoan model Pegasus Setelah Trafalgar the Waterloo berpapasan dengan Marshall Detich Lau kemudian kabur ke pulau terdekat Namun Van Augur menteleport Burgess terlebih dahulu Burgess mengangkat seluruh gunung dan melemparkannya ke Lau Gila, kekuatan dari Burgess ini mungkin bisa kita bilang adalah kopian dari kekuatan Garp waktu dia masih muda Ini akan sangat benar-benar berbahaya Selanjutnya, Doki tiba dengan mengendarai Stronger Blackbeard ada di atas mereka berdua Doki kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengubah Lau menjadi wanita sesaat Namun Lau menggunakan hakinya untuk mematahkan kekuatan penyakit dari Doki Lau mengatakan bahwa haki yang kuat dapat mendiadakan kekuatan dari buah iblis Dia juga mengatakan bahwa dia belajar banyak dari pertempuran melawan Kaido dan juga Big Mom Oke lanjut Blackbeard kemudian muncul di depan dari Lau Kuruhige bertanya-tanya siapa dari tiga kapten yang akan meninggalkan Wano Kuni yang akan berpapasan dengannya terlebih dahulu Kemudian di halaman terakhir chapter 1063 Marshall Dettich dan Trafalgar de Waterloo siap untuk memulai pertarungan dari mereka Blackbeard mengatakan Kaido pasti memiliki salah satunya Jadi aku akan mengambil semua road pone glimu? Lau menjawab, aku siap Pemenang dalam pertarungan ini akan mengambil semuanya Informasi berbahagia lainnya bahwa di minggu depan chapter akan rilis seperti biasa Seperti biasa jika kita mau bahas tentang spoiler terbaru One Piece Kali ini Tampunggu juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini Selain itu, Tamagot juga merangkum fakta-fakta dalam One Piece yang mungkin belum kalian ketahui dalam video kita kali ini Jadi kita akan mulai informasi unik pertama terlebih dahulu mengenai update dari One Piece Film Red yang sudah dirilis pada Agustus di tahun ini Kabar gembira untuk para warga New York berserta dengan sekitarnya One Piece Film Red resmi tayang di wilayah ini pada tanggal 4 November 2022 Kemeriahan dari perilisan film ini sudah dirasakan di salah satu pusat kota yang berada di daerah sana One Piece merambah New York Times Square Di sana terakam banyak sekali gedung beserta dengan sualayan yang mempromosikan film Red untuk menarik minat pada orang-orang di sana Merinding sekali rasanya ya jika momen seperti ini berada di Indonesia Akan makin banyak lagi orang yang tahu dan juga penasaran dengan film ini terutama dengan One Piece itu sendiri Nah selanjutnya ada kabar menarik juga yakni pada produksi One Piece live action yang akan diadakan oleh Netflix Proses shooting dari live action ini masih berlangsung hingga saat ini Update terbaru yang tambahkan dapatkan yakni kita bisa melihat ini adalah foto yang memperlihatkan shooting dari Going Mary Terlihat sangat serius dan benar-benar niat ya Ini seperti memperlihatkan Going Mary yang sedang berada dalam lautan Akan ada beberapa ompak dan juga pusaran air yang diciptakan sendiri Beberapa sorotan kamera dalam scene ini akan dilakukan di kolom besar Sehingga airnya setidaknya akan terlihat nyata Ditambah lagi sulit untuk membuat film di lautan Dimana para kru hanya memiliki sedikit kendali terhadap cuaca dan juga arus Jadi hanya inilah cara untuk meringankan produksi filmnya Kita kembali lagi mendapatkan kabar mengenai seseorang yang akan memerankan karakter One Piece live action ini Kali ini terkonfirmasi ada tiga aktor lagi yang sudah pasti akan ikut campur dalam proses shooting One Piece live action Nathan Castle akan memainkan Co-Zero Brad Williams akan memerankan Mary Dan terakhir penyanyi Spanyol David Bustanmante Dia telah mengungkapkan bahwa dia akan berperan sebagai Sir Krokodil dalam One Piece live action season 2 Mungkin beberapa dari kalian belum tahu mengenai karakter Jewelry Bonnie Yang nyatanya Eiichiro Oda terinspirasi dari bajak laut asli itu sendiri Nama dari bajak laut yang menjadi inspirasi Jewelry Bonnie adalah bajak laut terkenal bernama Annie Bonnie Nah bajak laut ini dikenal mempunyai julukan bajak laut sejati Kisah nyatanya bahwa Annie Bonnie ini membebaskan ayahnya yang kaya karena cintanya pada musuhnya dan pernikahan dengannya Setelah pernikahan, Bonnie menemukan bahwa suaminya telah menjadi pelayan rahasia dan informan para penguasa Bahama Itu pun membuatnya marah dan meninggalkannya begitu saja Yep, cerita aslinya ini sangat amat mirip dengan karakter dari Jewelry Bonnie yang ada di dunia One Piece Dia datang ke Edgate untuk bertemu dengan Vegapunk Tentunya yang kita ketahui di chapter lalu, Bartolomeo Guma adalah ayah dari Jewelry Bonnie Menarik untuk melihat penggambaran dari karakter satelit punk 01 bernama Saka Pada chapter kemarin memperlihatkan Saka yang terlihat bentuk alat komunikasinya dengan lilit berupa helm Nah, uniknya adalah jika kita melakukan searching dan melihat gambaran pemusik bernama Daft Punk Daft Punk adalah sebuah dua musik elektronik asal Perancis yang beranggotakan Guy Manuel de Homan Dan juga Thomas Bangalter Kedua orang ini berpenampilan sangat unik Yaitu menggunakan sebuah helm untuk menutupi kepala serta wajahnya Helm yang ia pakai ini sangat amat mirip dengan penggambaran dari alat komunikasi Saka Yaitu sebuah helm Nah, jadi kemungkinan besar bahwa Eichiro udah terinspirasi dari mereka berdua ini dalam membuat penutup kepala dari Saka Oke, mungkin itu saja yang bisa Tamagon sampaikan terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1063 Dan juga beberapa informasi penting dan juga menarik dari One Piece seminggu belakangan ini Terima kasih ya dari kalian yang sudah menonton video ini Dan Tamagon ingatkan sekali lagi bahwa di minggu depan chapter akan relis seperti biasa Sekian dari Tamagon Dan turunkan jangkar Mari kita berlabuh